3, 2, 1, go Oke, halo youtube Hari ini gue bakalan kasih tau lo semua gimana caranya Membayar tagian-tagian dengan internet banking Dan satu lagi, beli pulsa deh Yang gue pake adalah internet banking BRI Jadi bagi kalian yang menggunakan layanan internet banking BRI Bisa lihat tutorialnya Oke, yang pertama Kalian buka aja browser kalian bi.co.id Oke, disini Kalian disuruh memasukkan username, password, dan chapter validation Kalian masukkan username dan password kalian Oke Login Kemudian Yang pertama, kalau gue cek rekening dulu Cek saldonya ya Oke, cek saldo Kemudian kalian catat deh Kalau saya biasanya gitu sih Jadi nanti jelas Biar gak Oke, sudah Sudah gue catat Kemudian yang kalian perlukan adalah Nomor Kalau untuk pembayaran Telkom speedy Atau telkom Kalian perlukan nomor telepon rumah Dan nomor internet ini di homenya Kemudian Kalau untuk PLN Atau listrik PLN Pembayaran tagian listrik PLN Kalian perlu nomor IDPL PLN-nya Kemudian Kalau Beli pulsa ya Nomor HP-nya tentu saja Oke Oke, yang pertama Kita bayar Internet dulu aja Oke, di menu pembayaran Untuk pembayaran Telepon Atau internet Kalian pergi ke menu Telepon Atau seluler itu Kemudian Pilih rekeningnya Kemudian tagihannya Tagihannya adalah Telkom speedy Ini Kemudian nomor telepon Atau Nomor seluler speedy-nya Oke Yang ini Kemudian klik Kirim Oke Disini Sudah muncul tagihannya Kalau gue disini Menggunakan Indihome Indihome Perbulannya Di tempat saya Kalimantan Tengah Itu Senilai 443 Ribu rupiah Oke Kalian masukkan Password Kemudian M-Token Kalian Klik Permintaan M-Token Oke M-Token Bakalan dikirim Ke SMS Nantinya Jadi Siapkan juga Handphone kalian Oke SMS masuk M-Token Sudah Sampai Kemudian kita isikan Yang paling atas Dia ada banyak nih Jadi Pilih aja Yang paling atas Dulu Oke Setelah Dipastikan Semua benar Pastikan Semua benar Baru Klik Kirim Transaksi Anda telah Diterima oleh Bank BRI Oke Sudah Berarti sudah Selesai Pastikan kalian Print Untuk Notanya Jadi Kalian klik aja Di bagian PDF itu Jadi nanti Dia bakal Tersave Menjadi PDF Untuk Bukti Transaksi Pembayarannya Oke Kita cek Di Speed Apakah Benar Sudah Dibayarkan Oke Untuk cek Speed Atau Indihome Di My.telcom.co.id Kemudian Kalian Login Dan Di Bagian Internet Dilihat Bayar Atau Tagihan Oke Disini Akan muncul Tagihan Internet Kalian Kemudian Statusnya Adalah Paid Atau Sudah Dibayarkan Oke Kayak gitu Untuk Tagihan Internet Telkom Dan Speedy Kemudian Cek Rekening Lagi Saldonya Berapa Berkurangnya Kita Kurangkan Aja Oke Catat Lagi Oke Sudah Dicatat Lanjut Ke Yang Nomor Dua Nomor Dua Kita Beli Pulsa Oke Lanjut Kalau Beli Pulsa Di Menu Tab Pembelian Voucher Dan Uang Elektronik Oke Kemudian Klik Di Pembelian Voucher Cellular Pilih Rekening Kemudian Isikan Nomor Telepon Copy Saja Biar Gampang Pasti Oke Jenis Voucher Karena Gue Kartu As Maka Klik Kartu As Sesuaikan Dengan Kartu Kalian Oke Kemudian Nominalnya Gue Mau Ngisi Rp50.000 Oke Pastikan Semua Benar Dan Kirimkan Oke Sama Disini Rincian Transaksinya Dibaca Dulu Apakah Sudah Benar Kemudian Masukkan Password Dan Permintaan MToken Kembali Jadi Usahakan Setiap Transaksi Yang Berbeda Minta MToken Baru Masukkan MToken 0 7 6 3 1 Oke Kirim Oops Salah Kurang Satu Digit 9 Kirim Oke Berhasil Langsung Masuk Pulsanya Terima kasih Sudah mengisikan Pengisian ulang Dengan serial number Sekian Sekian Oke Pulsa Sudah Tuh Gak usah Diprint Yalah Kalau Cuman Kalau pulsa Yang penting Udah masuk Kan udah Gak ada Transaksinya Gak apa-apa Kecuali Kalian Memang Perlu Untuk Print Bukti Pembayaran Pulsanya Oke Balik Ke saldo Lagi Kita catat Lagi Oke Sudah Lanjut Yang ke Tiga Kita Bayar PLN Oke Pergi ke menu Pembayaran Kemudian Listrik Dari Dari rekening Pili rekeningnya Kemudian Tujuan pembayaran PLN Tentu saja Kemudian Nomor IDPL Oke Nomor IDPL Kalian bisa temukan Di Struk Pembayaran PLN Kalian Jadi Ya Pasti dapat lah Kalau lagi bayar PLN Pasti dapat Struk pembayaran kan Oke Disitu ada Nomor IDPL Oke Gue sudah catat Nomor IDPL Dikopikan Pasti Oke Kemudian Kirim Oke Karena belum tersedia Nomor Apa Tagihannya Jadi Dia belum Belum Ini ya Belum muncul Karena ini Bulan Maret Yang Maret Belum Belum Tersedia Oke Sama aja sih Sebenarnya Kalian Kalian juga Diberikan Rincian Transaksi Pastikan Nama Nama Pemilik Rekening PLN nya Benar Kemudian Kalian Masukkan Password Dan Request Mtoken Isikan Mtoken Dan Klik Kirim Sama aja sih Cara pembayarannya Cuman Bedanya di Menu Pembayaran Dan Ke Listrik Kayak gitu Oke guys Sorry Harusnya sih Semuanya bisa ya Tapi ya Yang listrik Ini belum Ternyata Tapi ya Caranya sama aja Kalian Sudah tau lah Gambaran Pastinya Jadi Kalau sudah Transaksi Pastikan Kalian Print Bukti Transaksinya Oke Ya Kayak gitu Tadi Cara Bayar-bayar Bayar-bayar Tagihan Bulanan Dengan Internet Banking BRI Jadi Sekarang Sudah Dipermudah Dengan Adanya Internet Banking Jadi Kalian Bisa Melakukan Macam-macam Di Pembayaran Macam-macam Dengan Internet Banking BRI Oke Gue juga Punya Video Tentang Cara Pembelian Tiket Melalui Situs Traveloka Dotcom Yang gue Bayar Dengan Internet Banking Juga Di Video Yang Ini Kemudian Gue Juga Ada Cara Belanja Aman Di Lazada Kemudian Jakarta Notebook Itu Juga Saya Bayarkan Dengan Internet Banking BRI Kalian Bisa Lihat Videonya Disini Dan Ini Ya Kayak Gitu Tadi Kemudahan Kemudahannya Diberikan Oleh Internet Banking BRI Untuk Melakukan Pembayaran Tagihan Maupun Transfer Secara Online Oke Guys Jika kalian Suka Videonya Mohon gue Kasih Like Share Ke Teman Kalian Yang Juga Perlu Informasi Tentang Bagaimana Caranya Menggunakan Internet Banking BRI Kalau Ada Pertanyaan Comment Aja Di Bawah Mungkin Ada Beberapa Part Yang Gue Blur Ya Jadi Itu Informasi Sangat Private Gue Jadi Gue Blur Tapi Kalian Tau lah Istinya Apa Itu Tadi Oke Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Untuk Dapat Terus Update Video-video Terbaru Oke Semoga Videonya Membantu Kalian Dan Sampai Jumpa Di Laptum Kita Berikutnya Bye Bye Tadi